Harganya affordable, packagingnya lucu banget, transfer proof, tahan sampe 12 jam, ringan lagi. Check out ga sih? Let's find out! Hai semuanya! Welcome or welcome back to my YouTube channel. Aku Rato Adelia, dan di video kali ini aku akan swatch and review requestan kalian nih, Emina Popping Mate. Di sini aku udah ada 5 shade lengkap, dan aku bakal swatch satu-satu untuk kalian. Kalau kalian penasaran, tonton terus sampe akhir ya! Pertama-tama, kita bahas dulu designnya. Jadi kalo misalnya kalian beli, nanti kalian bakal dapet packaging luarannya kayak gini. Shade pertama 01, low key, dia packagingnya pink gemes gini, kayak fuchsia-fuchsia gitu. Tuh, lucu banget kan? Shade kedua, to be honest, ini packagingnya warna mustard gitu. Sumpah ini gemes banget. Shade 03, game on, ini packagingnya warna hijau. Shade keempat, Snatch, ini warna biru. Dan yang terakhir, shade 05, easy peasy. Ini packagingnya warna pink, tapi lebih mudah. Tadi packaging luar, sekarang packaging dalemnya. Nah, jadi kalo misalnya untuk packaging dalemnya, dia kayak gini. Aku ambil satu dulu ya. Jadi ada tulisan Emina, Popping Mate. Dia dari plastik yang glossy gitu, yang bikin aku awalnya ngira kalo misalnya dia tuh lip stain. Ternyata enggak, dia itu adalah lip matte. Lip cream matte. Dan ini aplikatornya, jadi dia tuh aplikatornya tipe yang pipih kayak gitu ya. Tuh, dan jujur ini aplikatornya nyaman banget di bibir. Karena ini udah nge-set, aku bakal tes transfer di masker atau enggak ya. Tapi harus nyasi, enggak. Soalnya udah aku pake juga. Aku... Nih. Jadi pokoknya kalian tunggu aja nge-set gitu. Kalo udah nge-set, dia nggak bakal transfer ya. Dia aman. Oke, kita bahas dulu swatchesnya di tangan satu persatu. Jadi ini nomor 01. Jadi dia tuh warnanya yang paling muda dan warnanya semacam pink gitu. Terus move ke nomor 02. Dia tuh warnanya udah agak rada marun gitu. Terus yang nomor 3. Ini menurutku kayak merah cabai gitu sih. Kayak warna cabai gitu. Pindah ke nomor 4. Dia itu warnanya kayak merah-merah scarlet gitu. Dan yang terakhir ini warna 05. Dia tuh warnanya merah yang kecoklatan gitu. Tapi udah bener-bener mirip coklat juga sih. Tanpa bahasa basi, aku langsung ngasih tau kalian warna favorit aku yang lagi aku pake. Ini nomor 05 Easy Peasy. Aku juga selalu ada timestamps di video aku. Jadi kalian bisa skip ke menit yang pengen kalian tonton aja. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja ke videonya. Oke, kita langsung aja ke swatchesnya. Jadi ini warna asli bibir aku. Jadi emang agak gelap gitu di pinggirannya. Ini disclaimer juga ya. Jadi swatches-s swatches lipstick itu pasti beda di warna bibir yang berbeda. Jadi warna yang bakal aku swatch bakal sama di kamu kalo misalkan warna bibir kita sama. Tapi kalo beda bisa jadi beda. Ya tricky gitu sih ya. Sekarang kita ke shade 01 Low Key. Ya, jadi dia tuh sebenernya pink sih. Pink yang muda gitu. Nah, sekarang udah sekitar 1-2 menitan. Dan kalian bisa liat dia udah nge-set gitu. Dan ini warnanya cantik banget. Warna pink yang bener-bener fresh. Bener-bener ngebuat wajah kita tuh kayak muda gitu. Yang tadinya nggak terlalu nge-cover. Tapi setelah nge-set itu tuh nge-cover bibir kita. Dan ini dia shade 01 Low Key. Kita lanjut ke shade berikutnya. Shade 02 To Be Honest. Kalian liat gak sih? Ini aplikatornya enak banget. Bentar. Nah, ini dia warna 02 To Be Honest. Dan To Be Honest juga. Aku suka ya warna ini. Kalau kalian nggak terlalu pede pake yang seterang 01 Low Key, kalian bisa banget cobain pink yang lebih gelap yaitu 02 To Be Honest. Kita lanjut ke shade berikutnya. Sekarang kita ke shade 03 Game On. Dia jadi warnanya warna merah gitu ya. Oke, nah ini bisa kalian liat. Dia tuh pokoknya merahnya kayak merah cabai gitu. Tapi tetep yang aku suka itu ini aplikatornya enak banget. Dan menurut aku warnanya ini bakal cocok banget buat kegiatan di malem-malem gitu. Nah, sekali lagi ini dia shade 03 Game On. Kita lanjut ke shade berikutnya. Shade berikutnya 04 Snatch. Pokoknya dia tuh merahnya yang lebih tua daripada yang nomor 03 tadi. Ini pasti bagus banget nih yang jadi dalamnya ombre. Ini dijamin 100% bagus buat dalam ombre. Nah, kalian bisa liat sendiri warna dia tuh merah. Tapi warna merahnya sedikit lebih deep gitu daripada yang 03. Dan ini bakal bagus banget jadi dalamnya ombre. Kalau aku boleh rekomen 01 sama 04 yang Snatch ini bisa di ombre ya. Sekali lagi ini dia 04 Snatch. Kita lanjut ke shade berikutnya. Shade 05 Easy Peasy. Dia satu-satunya warna yang menurutku ada sedikit warm-warmnya gitu. Karena yang lainnya tuh base-nya pink tapi dilariin dari warna pink. Tapi kalau ini tuh base-nya merah dan ada sedikit coklatnya kayak gitu. Kita langsung coba aja ya. Pecinta lipstick coklat. Mari marah rapat. Karena aku personally nggak suka warna yang terlalu tua. Karena menurutku membuatku tua. Jadi aku suka pake dia tuh tipis-tipis gitu. Biar warnanya ngetenai kayak gini nih. Biar warnanya nggak terlalu gelap lah. Soalnya perasaanku tuh warna lipstick yang gelap tuh bisa kayak menunjukkan mature gitu loh. Atau kayak dewasa gitu. Tapi kalau warna lipstick yang lebih muda-muda itu keliatannya kayak youthful gitu. Ini aku pake dulu ya. Nih, tapi kalau kalian sukanya coklat bisa banget ditumpuk lagi aja. Ini nanti aku tambah. Tapi biasanya aku pakenya segini nih. Nih. Biasanya aku pake segini. Dan ini udah bener-bener warna everyday aku banget. Tapi kalau misalkan kalian mau tambah dari ini. Dibuat lebih gelap lagi, dilayer lagi. Itu boleh banget. Dan sekarang bakal aku layer lagi ya. Aku ambil dulu. Tuh, keliatan nggak sih? Dia jadi kayak coklat kan? Ini tambah lagi aja, nggak apa-apa. Aku nggak tahu ya kalau kalian keliatan di kamera atau nggak. Tapi di... Tapi kalau udah segini nih, aku tuh udah ngerasa lumayan gelap gitu. Kalau misalkan warnanya pengen lebih muda lagi, bisa tipis-tipis kayak aku tadi. Dan ini dia shade favorit aku. Oke, I think that's all for today's video. Semoga video ini bermanfaat. Dan ngebantu kalian yang mau cari warna untuk Emina Popping Mate. Kalau kalian bingung belinya di mana, nggak usah bingung. Aku udah taruh linknya di bawah. Jadi tinggal diklik aja. Kalau kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, subscribe ke channel Youtube aku. Dan juga mungkin share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin butuh. Jangan lupa juga untuk nonton video aku yang lainnya ya. Thank you so much for watching. I'll see you in the next video. Bye! Bye!